Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, hari ini saya berada di kubur, tepatnya di perumahan Kenari Pasun Di sini teman-teman, saya diberi kepercayaan oleh Pak Sede untuk renovasi kolam ini Dan sebelumnya kolam Pak Sede itu dibuatkan seperti ini Tanpa ada hitam dari kolam ini Akhirnya Pak Sede membuat lagi kolam ini Dan ikannya lumayan putih-putih Terus di kolam ini, teman-teman, untuk waterball-nya kalau saya rasa terlalu putih Karena luas, kolamnya terlalu putih berluas ya Tapi kalau airnya bergeri sama itu, airnya berkejolan Untuk kolam ini, chambernya ada di sebelah sini Ini letak chamber kolam ini Tetapi semua pemipahannya kurang benar Untuk skimmer ini juga saya rasa tidak bekerjai Ini dimatikan akhirnya kompannya dilipatkan Kolam ini akan diperbesar di sini teman-teman Nah untuk ukuran keramik ini akan jadi kolam semua Ukurannya itu 3 meter 30 kali 4 meter 80 Untuk ini ya Untuk rencananya Ini untuk duduk Itu nanti kita sejajarkan semua Dan kolam yang lama ini untuk Untuk chamber Ini untuk chamber Jadi nanti ini untuk chamber semua Terus kolamnya di sini Jadi nanti kolamnya ini lumayan besar Jembernya juga bisa sampai 70% Terus untuk lokasi ini sekarang ini kan outdoor teman-teman Ini posisinya outdoor Nanti kita juga diberi percayaan ya Untuk membuat nanofi Masuk ke kantor di tengah Oke gambaran Ini jenset nanti bisa ditinggikan juga Nah ini kalau waterfall di sebelah kantor bapak bu Oh dipindah berikutnya Ini gambaran kedua Oh gambaran kedua Terus Oh Tapi kolamnya tetap Segini Cuma ini Cuma chambernya lebih tinggi Pada dari atas Tampak atas Terus ini kan minta ketinggiannya sama Ketinggiannya kan sama Nah ini nanti ada perubahan di chambernya ini lebih tinggi Ini kan diambil tangga bu ini Nah ini 90% 90% Terus disana saya ambil 90% Jadi ini kesini nanti untuk Air terjuni Nah sini Anak tangga untuk lalu lintas jenengan kesana Jadi nanti lalu lintasnya sini Naik ya Di sini turun lagi Baru sini Ini nanti ngikutin tingginya lantai rumah Paling lebih tinggi sedikit 5 cm Dari sini aksesnya Muter kesana Iya Kalau bertengkar ruber-ruberan Kalau banter Melayu Kalah banter Yang kemarin Rencana disana Terus Setelah saya gambar Lantainya terlalu tinggi Kolamnya jelek Ini kalau Kalau ngikutin rumah sana bu Itu ketemu 72 Ini Nah segini kalau tanpa kaca Bapak enggak seneng kaca Jadi laluin disana Turun Ini lantai kolam 50 cm Segini Iya kan Ini akses sana Ini tetap Kasih lighting Bukan Lampu yang jalan panjang Itu kan Ada Nanti Gantinya Kalau ini Gantinya kan gampang Tinggal congkel aja ya pak ya Iya Ini dibuka Ini Terlalu terang Bet Itu Atau Atau Di arahkan ke bawah Warna warni Kalau kasih itu nanti bulat Yang kayak di kolam renang itu Kasih dua Sana dua Sini dua Tengkolam ya pak Tengkolam Nah nanti kan tinggal Yang ini kan Masih ada waktu Satu bulan lebih ya bu Ya Ini nanti Kalau Saya buatkan Seperti ini Bisa Atau Kalau Memang kita memikirkan Hari tua kita Nanti kan Lebih baik Untuk sana Ini namanya Genduk 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 Nanti kamu disepak Kejang sama kucing Iya Om Trisno nya Kejang sama kucing 520 Ini untuk Lantai dua Jemuran teman-teman Rencananya Outdoor Nanti atasnya ini Kita Dag Bikin atap juga Yang sini Pak Kucingnya Kepedan pak Bukan Bukan Bupup Kesana om 230 Sudah 540 540 Tingginya Ini 390 390 Jadi nanti Ini di halaman Tengah Tengah rumah Nanti atasnya Kita Dag 50% Dag 50% Untuk Cuci baju Jemuran Jemuran Mantep Apanya Tidak kan sudah Tadi Demikian teman-teman semua Sekilas Review Saya bersama Adik saya Pak Bang Wari Mengenai Tentang Kolam ikan Memilih Bapak Bapak Gimana Di kolam ini Untuk sirkulasinya Kurang lancar Dan Yang kedua Sering tekor Tekor Sering tekor Kumpanya Sering tekor Jadi Untuk Rencana Pengerjaan kolam ini Mungkin Habis Lebah Habis Lebah Ya Karena Habis Ini Kan Dari Fluid Sama DPS Kan Pindah Ke Depok Depok Sama Bogor Bogor Empang Empang Bogor Oke Teman-teman Semua Mudah-mudahan Dari Sekilas Review Ini Bisa Menjadi Inspirasi Dan Bisa Menjadi Kehati-hati Yang Teman-teman Dalam Membuat Kolam Ikang Koi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax